Hei kalian, udah gede masih aja main becek-becek kan? Eits, tapi makin besar kerbau, mereka malah semakin suka main lumpur loh. Hayuu, ada yang tau kenapa? Yaps, betul, karena kerbau tidak tahan terhadap suhu panas teman. Suhu normal kerbau saja 38 derajat celcius. Sama seperti suhu pada tubuh manusia ketika demam. Oleh sebab itu, kerbau sangat suka berendam atau berkubang saat matahari terik untuk meninginkan tubuhnya. Memang enak sih siang terik begini berendam. Otan-Otewe cari swimming pool dulu ya, Sob. Ya, pulang, ya, 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 ya. Sudah saatnya pulang, 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 pulang. Pulang, 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 pulang. Ayo pulang, ya, ya. Wah, nggak terasa ya, Sob. Sudah tiga jam kalian mencari makan. Semua sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, waktunya mandi. Hihihi. Yaps, sebelum pulang ke kandang, para kerbau akan membersihkan tubuhnya dulu, teman. Kalau sudah bersihkan bisa langsung bobo ya, Sob. Nah, keunikan lainnya tentang kerbau di sini, mereka sangat menjaga kebersihan kandang. Para kerbau tidak mau buang air kecil atau besar di dalam kandang lho. Semua aktivitas makan, mandi, dan buang air dilakukan di luar kandang. Kermaks, keren maksimal. Tidak sampai di situ saja keunikan hewan haribu fora ini, teman. Sama ketika berangkat, saat pulang pun semua kerbau ingat lokasi rumahnya masing-masing. Jadi hampir tidak ada kejadian kerbau salah alamat. Hmm, jangan-jangan mereka punya GPS ya. Bukan, bukan, teman. Ini bisa terjadi karena rutinitas yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Dengan begitu, kerbau akan selalu hafal jalan pulang dan di mana lokasi kandangnya. Selain faktor rutinitas, ada juga faktor lain yang mempengaruhi lho. Coba kalian perhatikan deh. Rata-rata kerbau yang sedang berkerumur, mereka akan berdiri menghadap ke utara. Arah utara menjadi arah favorit bagi kerbau untuk menghadap, teman. Ada yang tahu kenapa? Dalam beberapa penelitian, pada dasarnya kerbau mampu merasakan arah atau posisi medan magnet bumi dengan menghadap ke utara. Dengan kemampuannya tersebut, peneliti menduga jika cara tersebut menjadi GPS atau penentu arah alami bagi kerbau. Jadi, walau berjalan sejauh apapun, ia tidak akan tersesat untuk menemukan jalan pulang. Wah, keren juga ya kamu, sob. Bisa nih otan tanya-tanya kalau lagi tersesat di hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.